Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar Job Fair dan Expo Ketenagakerjaan di Gor Rengganis pada Rabu 31 Juli 2024. Job Fair yang dipragarsai Dinas Ketenagakerjaan Pemkap Situbondo melibatkan sebanyak 60 perusahaan lokal, regional, dan nasional untuk memfasilitasi masyarakat yang akan melamar pekerjaan. Kegiatan Job Fair yang dibuka oleh Bupati Situbondo Maksud kami, Bupati Situbondo karena Suswandi menarik animo para pemuda yang ingin mencari pekerjaan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Izi Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur yang telah terhubung bersama kita. Rekan Izi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Rekan Izi, Pemirsa Tribun, kami laporkan dari Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar Job Fair dan Expo Ketenagakerjaan di Gedung Olahraga Rengganis Situbondo. Job Fair yang diperakasai Dinas Ketanagakerjaan PMK Situbondo melibatkan sebanyak 62 perusahaan lokal, regional, nasional untuk memfasilitasi masyarakat Situbondo yang akan mencari dan melamar pekerjaan. Kegiatan Job Fair yang dibuka oleh Bupati Karna Suswandi ini menarik animo masyarakat dan pemuda yang ingin mencari pekerjaan tersebut. Bahkan ratusan pencari kerja yang mulai pagi telah memadati ruang gor dan mengajukan lamaran keperusahaan yang membuka lolohan pekerjaan. Salah seorang pencari kerja, Maisa mengatakan dengan adanya Job Fair, ini memudahkan para pencari kerja memilih pekerjaan sesuai kemampuannya. Bahkan menurut wanita asal desa, terkadang kejamatan Situbondo ini dirinya sangat mendukung adanya Job Fair ini karena bisa melamar lebih dari satu perusahaan. Bahkan menurutnya dirinya telah mengajukan lamaran kepada dua perusahaan yang ada di Job Fair. Menurutnya Job Fair ini, menurut gadis 22 tahun ini berharap surat lamaran yang diajukan dapat diterimanya semua. Bahkan ini merupakan yang pertama kalinya yang ia lakukan dan melamar sebuah pekerjaan di perusahaan. Sementara itu, Kepala Dinas Keteragiaan Kholil mengatakan selain menggelar Job Fair dan Keteragiaan pihaknya juga melaunching aplikasi Ayu Bekerja. Hal ini, kata Kholil, dalam rangka menyingkapi para pekerja di lapangan diantaranya sulitnya mencari informasi lawongan kerja dan sulitnya memasukkan surat lamaran keperusahaan yang membuka lapangan kerja serta lambannya respon lamaran yang dimasukkan para pencari kerja dari perusahaan. Menyikapi itulah, maka Kholil menegaskan pihaknya merancang sebuah inovasi yang diberi nama Ayu Bekerja untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melamar pekerjaan. Inovasi Ayu Bekerja ini sambung mantan gadis lingkungan hidup ini menjelaskan merupakan aplikasi layanan online bersama Dinas Keteragiaan yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat atau para pencari kerja. Bahkan menurut Kholil, intinya setiap hari para pekerja yang sudah logging dan bisa menjadi member Dinas Tentang Kerjaan akan mendapatkan kiriman informasi lawongan kerja melalui WA Blast. Setelah itu, para pekerja bisa melogging melalui WA Blast. Para pencari kerja bisa mengklik dan memasukkan biodata dan mengirim ke perusahaan yang diinginkan. Bahkan surat lamaran nantinya akan diterima langsung oleh pihak HND perusahaan. Kholil mengatakan ada sekitar 62 perusahaan yang telah masuk di aplikasi Ayu Bekerja yang disediakan oleh Dinas Keteragiaan Pengkal Situundor. Bahkan nantinya para kerja bisa melamar lebih dari satu perusahaan yang diminutai dan tidak perlu membuat lamaran kembali. Setelah itu, pihak perusahaan akan merespon dan memanggilnya untuk diwawancarai. 62 perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Tenaga Kerjaan tidak hanya perusahaan lokal, melainkan juga perusahaan di Jawa Timur dan nasional. Bahkan ada sekitar 1.786 yang siap untuk menerima para pekerja yang ada di Situundor. Demikian, Rekan Yustina dapat kami laporkan dari Situundor. Terima kasih, Rekan Nizi Harton, Wartawan Tribun Jatim Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembal. Kami tampilkan pemencara wartawan kami bersama pihak terkait. Tahun 2024 ini, Dinas Keteragiaan Penyelanggarakan, Jobware, Textbook Ketengah Kerjaan dan Launching Aplikasi Ayo Bekerja. Hal ini untuk menyikapi persoalan di lapangan yang dihadapkan oleh para mencari kerja. Yang pertama adalah sulitnya mencari informasi lowongan kerja. Yang kedua, sulitnya memasukkan lamaran kepada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja. Yang ketiga, lambatnya respon lamaran yang dimasukkan oleh pencari kerja oleh perusahaan. Tidak ada kepastian. Nah, menyikapi itu maka kemudian Dinas Keteragiaan merancang sebuah inovasi Ayo Bekerja. Aplikasi layanan online bersama Dinas Keteragiaan. Intinya, setiap hari nanti para perusahaan-perusahaan bisa memudahkan dalam memilih perusahaan sesuai dengan kemampuannya. Artinya mendukung dengan Jobware ini? Mendukung dengan adanya Jobware ini? Mbaknya, daftar apa ini? Sudah ada dua. Lamaran yang diserahkan di Jobware ini ya. Harapannya, daftar apa ini? Sebelumnya pernah daftar kemana saja ini? Nah, sebelumnya pernah. Baru pertama kali ini? Pertama kali ini daftar menjadi pekerjaan ya. Bidang apa yang disenangi di Jobware ini? John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. ylah. Wallah. Terima kasih. Senpekt baru saja.